Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan ada iknanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Bunda-bunda yang ada studio ini dari mana sih? Masya Allah Eh kamu pada gak semangat ya hari ini? Ini dong nih bundanya aja semangat Mana semangatnya? Assalamualaikum bunda Lihat malah main handphone Lagi seneng bang Seneng kenapa? Kenapa ini masalahnya? Lagi gampang banget mau dapet tawaran pinjaman online Gampang dapet pinjaman online bu katanya Nah terus ya apa kalau udah pinjem pinjem aja ngapain main handphone sekarang? Tadinya mau minjem KTP nih sama bang damar Ya bang ya boleh ya bang pinjem ya bang Pinjem dulu dong Buat apa sih bang? Ini pas banget kan lagi butuh nih Terus ditawarin tiba-tiba enggak Minta dateng sendiri pinjaman onlinenya Ya terus apa hubungannya sama damar neng? KTP aku udah dipake kemarin dipinjol yang lain Sekarang mau pake KTP bang damar aja Udah bentar Iya Buat Ya Allah Damar lo mau pinjamin? Enggak Mending lo pinjamin gua Sama aja dong Ini jadi gimana sih? KTP kamu udah dipake pinjaman kemarin Sekarang mau pake KTP damar Iya Ini pinjaman online yang ada di SMS-SMS itu ya? Iya Itu berbahaya Danger Danger dong bang Dia nih belum ngerti nih Pinjaman-pinjaman seperti itu Ih kalo diceritain tuh bu Assalamualaikum Bunda Bun Bunda Belakangan berita seputar pinjaman online Banyak muncul di tengah masyarakat kita Ya sejak pandemi yang menyiapkan ekonomi di berbagai negara terpuruk Kehadiran pinjol bak oase di tengah kesulitan keuangan masyarakat kita Iming-iming proses yang instan serta tanpa adanya jaminan Membuat masyarakat kian terlena untuk berhutang Gali lubang tutup lubang pun menjadi hal yang lumrah dilakukan Namun banyak juga diantara kita yang tak sadar bila hutang tetap harus ditunaikan Sehingga memilih bermain petak umpet dengan penagi hutang akibat tak mampu membayar Bagaimana pandangan Islam terhadap hutang dan fenomena pinjaman online? Jangan kalau jangan baper Bang Melky akan mencari jawabannya bersama Bunda Nada dan Bunda Liza Aziza Dalam Assalamualaikum Bunda berikut ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa sih rame banget? Selalu seru deh nih kalau lagi ngobrol ada apa sih hari ini? Ini? Siap sih liat tuh senyum-senyum sendiri ya? Kenapa? Atau lagi dapet hadiah ya? Boro-boro dapet hadiah Kenapa? Dia mau minjem uang pakai pinjaman online yang lagi di SMS-SMS-in rame itu loh Orang itu biasanya kalau pinjem uang tuh susah gitu Berarti gak ada kebutuhan ya? Gak ada kebutuhan terus tiba-tiba minjem gitu? Ada butuh mau beli tas Oh gitu Belanja jatohnya Mana Bunda? Dia mau minjem pakai KTP temennya, KTP Damar Aneh ini orangnya KTPnya kemana emangnya? KTPnya udah dipakai pinjaman bulan kemarin Oh Ih Bunda mendingan kita bahas deh di hari ini nih Gimana tuh? Ini gimana nih? Soal pinjaman online yang lagi ngetrend banget sekarang Ada yang bilang bunganya kecil Pinjaman ini boleh dibalikin beberapa bulan lagi Pokoknya iming-imingnya tuh udah siap deh Aduh saya tuh jadi deg-degan juga nih Hati-hati ya hati-hati Kadang itu memang namanya pinjaman online Terus tiba-tiba nongol gitu di handphone Itu memang jadi ujian Terus kadang-kadang juga jadi apa ya? Suka jadi pancingan itu Artinya apa? Kalau memang kita gak butuh bang Sebaiknya mah udahlah kita gak usah pinjem-pinjem Bener saya setuju Makanya nih Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Dibahasnya tadi masalah apa? Ini masalah adab pinjam-meminjam ya Adab utang-piutang nih Yang dekat hubungannya dengan pinjaman online asio tadi Masya Allah Jadi mau dibahas sekarang? Iya dong Tapi kalau mau kita bahas Ingat ya dan janji Jangan galau jangan baper Karena Islam itu penuh cinta Masya Allah Iya ibu Bunda Iya Dari mana? Masya Allah dari Bogor Masya Allah dari Bogor Ih cantik-cantik pake biru-biru semua Brosnya mana ngegantung-gantung gini Alhamdulillah Gelayot Gelayot Kita lihatnya Belat sebelah itu Bunda Sehat Alhamdulillah 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 Pembahasan Pembahasan yang sepertinya Hampir Semua orang Hampir ya Gak semua orang Hampir semua orang ini ngalamin nih Yang namanya gimana ya Mau pinjam Hutang-piutang Urusan seperti itu tuh Ya sebenarnya dalam Islam Hutang-piutang diperbolehkan Enggak apa-apa Enggak masalah Cuma dilihat nih kebutuhannya Kalau memang itu memang adalah untuk Kebutuhan yang sangat urgensi Diperbolehkan Ya Nah seperti tadi T.Else Minjamnya tuh buat kebutuhan apa Beli tas Beli tas Lanjak Beli kacamata Akhirnya jadi konsumtif Itu yang dihindari Dikhawatirkan Kalau sekiranya kita konsumtif Kita membeli Atau Meminjam dana Bukan karena kebutuhan Dikhawatirkan Satu masa gak ada dana untuk mengembalikannya Bukankah kita juga yang jadi sulit Betul Nah jadi kalau memang kita dalam Keadaan yang sangat urgen Sangat membutuhkan Boleh Dalam Islam boleh Kalau kita memiliki pinjaman Atau kita ingin berhutang kepada orang lain Cuma dalam Islam Itu ada adab-adabnya Ada aturannya Yang pertama Ketika mau berhutang nih Yang pertama Pastikan Transaksi tersebut Tidak ada Unsur Bunga Berbunga Atau tidak ada unsur riba Karena kata Nabi Kulluqor dinjaran naf'an Fahuwa riba Aukama kualan Nabi SAW Setiap segala sesuatu Pinjaman Yang mendatangkan keuntungan Maka jelas itu riba Karena yang namanya riba Termasuk dosa yang sangat besar Bukan saja akan mendapatkan berkah hidup kita Nanti jadi malah Melarat Nanti malah jadi tambah susah Udah pinjem Tambah susah lagi Kenapa? Karena bunga berbunga Nah itu yang pertama Boleh pinjam meminjam dalam Islam Tapi hindari yang namanya ada unsur riba Yaitu ada keuntungan dari pinjaman tersebut Kemudian yang kedua Kalau mau pinjam meminjam dalam Islam Boleh Kita memiliki hutang juga gak masalah Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aturan dalam Islam? Yang kedua yaitu ditulis Al-Quran sudah cantumkan Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran Kata Allah dalam Al-Quran Wahai orang-orang beriman Kalau kalian memang ingin mengadakan transaksi pinjaman Dan akan dikembalikan pada waktu yang tertentu Faktu buhu Dianjurkan Disarankan Dan bahkan diwajibkan Untuk ditulis Kalau gak ditulis Abang Melki Jadi repot belakangan Akhirnya Akatnya bagaimana? Lupa Bilangnya Minjemnya 2 juta Padahal cuma 200 ribu Makanya pentingnya untuk dicatat Dan lagi-lagi tak Else Pokoknya kalau mau minjam silahkan Tapi sesuai dengan kebutuhan Ya itu penting Ya boleh silahkan Tapi jangan berlebihan akhirnya Jadi ngutang boleh Tapi ada adab-adab nih yang harus kita jalanin nih Kita harus tahu dulu Bahkan sekarang nih Bunda Kalau pinjaman online itu Ada hadiahnya Jadi umumnya kita minjem berapa nih? 1-5 juta Ada hadiahnya 1 gram emang Ati-ati Elsa Didengarkan baik-baik Iya Jangan temenin Elsa lagi yuk Ya Allah Bercanda Bun Ya Bunda Iya Ada yang baper mau nanya? Silahkan Oh iya Silahkan Ini menarik nih tema kita hari ini nih Silahkan Ya boleh Bunda siapa? Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam 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 Walaikumsalam Nama saya Ibu Sri Dari Maipur Tarim Apa? Apa itu yang ujungnya? Baper nih Oh iya baper Iya Pertanyaan Pertanyaan Pinter Oh satu aja Banyak pertanyaan cuma satu aja Iya Ini Bunda pertanyaannya Iya apa? Banyak kan pinjaman online yang syaratnya mudah Merepek Gimana kalau minjam untuk ibadah Untuk berangkat umroh gitu Ah Banyak terjadi juga nih Pertanyaan menarik loh Iya Pengen umroh gak punya duit kan Pinjem online Sudah dilakukan apa belum nih? Ya Sudah dilakukan apa belum? Belum Alhamdulillah Ya baik Terima kasih ya Bunda ya Baik Bismillah Masya Allah Jawab sekarang apa ntar tahun depan? Mau umroh bun Jadi kudu cepet kayaknya Oh mau umroh Masya Allah Boleh 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 nanti setelah yang satu ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Bunda Salam itu penuh cinta Balik lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Iya Ini pertanyaannya bagus banget tadi dari Bunda Kalau umpamanya pinjaman itu dipakai untuk ibadah Kayak umroh Kayak haji ya Kita mau jawab tapi jangan galau jangan baper ya Karena Islam itu penuh cinta Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan yang hadir di studio Ataupun pemirsa dimanapun ada berada Rezekinya barokah Amin Rezekinya berlimpah ruang Amin Bisa kebeli sawah Amin Pergi haji berangkat ke Mekah Amin Udah kenceng banget Pengen ke Mekah pengen Amin Mau ke Mekah mau Mau Udah punya duitnya Ngojay ngojay dan tuh Ada pertanyaan Bagaimana ketika kita meminjam uang Apalagi sekarang mudah banget Kayak Elsudah tadi Wah KTP orang main dipotohin Didodotin ke pinjol lain Ntar ketempuhan bank Siapa namanya Bank Damar Lagi naik motor Toto Priwit Wih Tagih Ya Banyak lembaga Yang begitu menawarkan kemudahan Untuk kita memakai jasanya Na'udzubillah riba namanya Apabila segala sesuatu itu Mendatangkan manfaat kepada orang Yang meminjamkannya Fahuah haram Fahuah riba Itu adalah riba Ya Lalu bagaimana Kita ini pengen umroh Pengen haji Nggak punya duit Ingat Orang yang diwajibkan Untuk menundaikan ibadah haji Ataupun umroh Adalah yang istihtoah Yang mampu Kalau yang nggak mampu Nggak diwajibin Etifakul ulama Mengatakan sepakat para ulama Apabila orang tidak memungkinkan Untuk musul ila makkah Belum sampai ke Mekah Karena memang tidak mampu Sama sekali Maka ia tidak diwajibkan Untuk haji dan umroh Berbeda Contohnya Pengen pinjam Karena kita punya Ini kemampuan Buat membayar Itu boleh Karena termasuk istihtoah Yakin Bisa dilunasin Itu utangnya Begitu Ini kan kadang kita Pengen pinjamnya doang ya bun Iya bayarnya susah Ingat utangnya pas lagi sholat Allahu Akbar Ya utang seblak Belum dibayar Jika perzinaan riba merasuk di tengah-tengah masyarakat Maka dihalalkan bagi mereka diturunkannya azab Allah Punten Sekarang riba ini udah merasuk di tengah-tengah masyarakat bang Kalau ada di Bogor nggak tahu Ada apa nggak nih istilahnya bang Deprok atau bang Emok Ya dia pada kencang banget Ada bang Deprok ada Ya Allah Tiap hari ngedeprok Baya Allah pinjam sekian Besok dibayarnya sekian Na'udzubillahimin Minta sama Allah Biar mudah rezekinya insya Karena kenapa namanya perzinaan Perguruan bebas nggak mengenal batas Riba di mana-mana Akhirnya apa Terjadi banyak bencana Terjadi banyak musibah Mengapa Orang sedih ketawa Bencana Bencana Kerap Melanda Sudahkah kita membaca Tuh Oleh karenanya mudah-mudahan semuanya ini terbebas daripada riba Terbebas daripada hutang-hutang Dapat menyulitkan kehidupan kita Insyaa Allah Oh Itu bang Melki Bun Ya Bunda Iya Arohin Iya Semua boleh bertanya Kalau masih ada yang bapak ada yang jungle nih hatinya nih silahkan Ada yang mau tanya Siapa? Aduh silahkan Oh aku mau samperin aku mau tanya Sudah silahkan Memang dari tadi bang Melki wajarnya tuh kayaknya banyak pertanyaan gitu Aduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dari mana? Dari tadi bunda Iya Ya iya dari tadi Maksudnya ini dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Bogor Oh Bogor Iya Saya akan menangkan Bapak 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 Nama saya Mas Rova Pertanyaan saya adalah Tuh lihat ke kamera Tadang Sambil tanya bun Pertanyaan saya adalah bunda Dalam keluarga itu punya utang Tapi dalam keluarga itu gak ada yang tahu Eh tiba-tiba ada yang nagih tuh Nagih utang Kan keluarga bingung Iya Lalu Si yang punya utang itu Baru bicara Baru cerita Baru ngaku Terus itu Harus diselesaikan Atau didiamkan Atau gimana permasalahnya itu Harus dibayar sih Harus dibayar Keluarga yang Nyelesaikan Atau kembali Iya Keluarga yang menyelesaikan Apa yang punya utang yang nyelesaikan Iya benar Maksudnya begitu Aduh Iya 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 Masya Allah terima kasih Ada lagi pertanyaannya Cukup Ya udah dari tadi kan ya Ya udah Silahkan duduk deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Sama-sama pertanyaannya bagus nih Agar memang banyak Agak malu-malu Agak malu-malu Ya jadi banyak juga pertanyaan Waduh Giliran Gak dipakai micnya Bilang gitu ya Iya Gak kedengeran soalnya ya Tapi ini wajah-wajah Insya Allah Kalaupun punya hutang bisa dibayar Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamir Gimana caranya punya hutang Kemudian keluarga Gak tahu Iya Satu masa yang lagi ke rumah Sehingga semua orang jadi tahu Semua yang ada di rumah jadi tahu Tentunya yang pertama Tadi tuh Faktubuhu Yang Allah perintahkan Bahwa ketika kita punya pinjaman Kita punya hutang Maka wajib untuk dicatat Kalau sekira-kira memang tiba-tiba keluarga jadi tahu Ya sampaikan apa adanya Jangan jadi bohong Karena kalau bohong akan nanti jauh dari kebaikan Kata Nabi Iyakum bisidqi Ayo kita jadi orang biar jujur Fa'inna sidqo yahdi ilalbiri Karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan Lalu yang bayar siapa? Bu Bunda Ibu yang punya hutang Atau mohon maaf mohon maaf suami punya hutang Ibu gak tahu Tiba-tiba ada jiron tetangga orang datang kesini Temu ibu Bilang nih suaminya punya hutang sekian Ibu mau bayarin apa? Enggak Udah geleng-geleng Gak mau Gak ada yang redo ini kayaknya ngebayarin Bun Ya Mau tanya lagi Bunda yang berhutang Satu masa lagi gak punya duit Ada orang yang lagi hutang ke rumah Ada suami di rumah Terus kira-kira bunda berharap Bunda yang bayar apa suami yang bayarin Suami Enak banget ya Gimana adilnya ini ya Subhanallah Artinya apa Kalau kita mau berhutang dalam keluarga Dalam rumah tangga Memang sebaiknya Selain dicatat Komunikasi dengan keluarga Komunikasi dengan suami Karena kalau memang itu kebutuhan keluarga Alangkah baiknya Didiskusikan Dikomunikasikan Karena kenapa? Karena kan kita tidak semuanya hidup Kita minjem duit sekarang belum tentu bisa hidup sampai besok Jadi kalau kita sampaikan kepada keluarga Sampaikan kepada suami Nih saya punya hutang Kalau hutang itu Saya udah keburu meninggal dunia Tolong bayarin Kenapa? Karena meskipun Kita banyak kebaikannya Bahkan orang yang mati syahid sekalipun Selama dia punya hutang Tetap hutang 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 itu semua akan dibawa nanti Sampai di Negara Yaitu negara Negara akhirat bang Jadi hati-hati Jadi pertama sebaiknya Sampaikan Komunikasikan Supaya yang keluarga juga tahu Jadi kalau kita meninggal dunia Insyaallah hutangnya itu Bisa segera dibereskan Oleh ahli Waris Jangan Jangan sampai Kita diem-diem Akhirnya Banyak yang datang Orang Orang keluarga Tahu Kita punya hutang Mereka angkat tangan Nggak mau bayar Hati-hati nih Karena hutang itu Akan dipertanggung jawabkan Jangan sampai kita jadi orang yang Muflis Muflis Bu Muflis Ada yang angkat tangan Sazah tapi di rumah saya Saya punya Muflis katanya Bapak Muflis Beda Muflis itu apa Ditanya oleh Baginda Rasul Wahai Sohabat Taukah kalian siapa itu orang yang Muflis Sohabat bertanya Sohabat menjawab Yang Muflis itu Artinya bangkrut Bangkrut Orang yang nggak punya harta Orang yang nggak punya uang Kata Baginda Rasul Bukan Orang yang bangkrut Nah di negeri akhirat adalah Orang dia datang Membawa amal ibadahnya Dia membawa awal amal kebaikannya Tapi ketika dia ingin menerima Amal kebaikannya Ada orang kejauhan lari Jangan kasih amal kebaikannya Kenapa Karena urusan hutang di dunia Belum beres sama saya Ya Akhirnya Mahala yang mau kita terima Diserahkan kepada orang tersebut Jadi Allah kulihal Berhutang silahkan Tapi komunikasikan dengan keluarga Supaya mereka tahu Kalau memang kita nggak ada umur Maka mereka bisa membantu kita Dalam menyelesaikan Ahli warisnya ya Jangan meremehkan hutang-hutang loh Tuh Serem Kalau nggak bisa lunasin ya Makanya mungkin ada hikmahnya Kalau hutang itu harus dicatat itu ya Bunda ya Iya Ah Bun Ya Bunda Iya Silahkan yang mau nanya siapa lagi Ayo 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 Wah ini Ibu Ayo Ibu boleh Ibu punya mic sendiri bawa dari rumah Atau pakai mic kita nih Jangan-jangan Ibu vokalis Iya kan Iya Siapa namanya nih Bunda Ibu Nenghan dari Taklim Bogor Iya pertanyaannya apa Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Boleh kenalin namanya ya Iya boleh kenalin Ibu kenalan dulu siapa namanya Aduh Nenghan ya dari Bogor Oh Neng Taklim Bogor ya Iya Pertanyaannya apa nih Bunda Ini mau nanya tentang pinjaman online Wih bagus banget nih pertanyaan ini Belum bang Belum Belum apa-apa Saya bisa baca Iya Minjem online melalui itu ya HP gitu Terus Belum bayar tuh telat hanya satu hari Oh telat cuma satu hari ya Tapi dia menarur saya Dengan cara kekerasan Mengancam gitu Kan saya takut ya gimana Saya juga takut Dia juga mengancam sama Itu nomor HP tetangga saya Namanya saya semua Bagaimana Bunda Itu cara menyikapinya Waduh Kita jawab setelah yang satu ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Bunda Setiap permasalahan Ada hikmahnya Islam itu Temu Cinta Bunda 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 Ini mudah-mudahan Yang pada punya utang biar lunas utangnya Amin Amin Yang paling kenceng paling gede utangnya Akad al-irfak namanya Akad utang Pihutang dalam Islam itu adalah akad yang berdasarkan belas dan kasih Jadi bukan antara mengancam satu dengan yang lainnya Dan merupakan perbuatan yang zolim dan haram apabila menagih dengan cara paksa Menagih dengan kekerasan Apalagi emak tadi sampai diancam Hati-hati Oleh karena jangan tergiur dengan kemudahan pertama yang ditawarkan Hoi KTP doang sini Kan akhirnya apa Rumahnya dicari Orang suami gak tahu apa-apaan Tahu-tahu sudah 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 bayar utang Makanya Allah bun Minta maaf sama suami Banyak banget dosa istri sama suami Pa Minta maaf mama pa Oh lakinya udah demen banget ya Allah Bini kita udah minta maaf Dia tahu kesalahannya salah Pa Mama kredit baju gak bilang-bilang Ya Ya Oleh karena mudah-mudahan nih semuanya terbebas daripada pihutang Dan hati-hati Jangan sampai tergiur dengan pinjol-pinjol di luar sana Insya Oh Gitu bun Ada lagi yang mau nanya bun Udah maaf Oh iya ayo Silahkan Siapa yang mau nanya Oh bunda boleh bunda Bunda siapa nih Banyak emang Seneng orang mau nanya tentang ini Takut salah langkah ya bunda Ya Allah Ya Rahman ya Rahim Ya Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dapur dong Iya nih Saya memperkenalkan nama saya Ibu Sarah Ibu Sarah Saya punya ini apa apa Teman saya punya utang Hmm Nah saya tagih Ditagih tagih Terus terus tagih Tapi dia gak bayar-bayar Hmm Nah terus keterusnya Udah lama-kelamaan saya males nagihnya Oh Itu bagaimana harusnya apa diikhlasin Apa harus ditagih lagi Masya Allah Banyak duitnya nih Banyak banget Bunda Sarah banyak duitnya nih Bukannya masalah banyak Karena malu kita nagih aja Iya 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 Betul nah betul 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 Terima kasih ya bunda pertanyaannya ya Waalaikumsalam 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 Bang Melky Bunda Bunda Ya Ya Tau gak Hal yang bisa Dan hal yang paling banyak Memutus silaturahim Dan hal yang paling mudah Dalam memutus tali silaturahim Yaitu Hutang piutang yang bermasalah Hmm Kadang-kadang kita punya teman lama Tidur bareng Udah jadi kayak keluarga Satu masa pinjam Eh biasanya seminggu sekali ketemu Tiga hari sekali ketemu Pas dipinjam uang Kita pinjam uang Kemudian Atau dipinjemin Uang Enggak dibalikin Lewat dari jatuh temponya Akhirnya menghilang Entah kemana Apalagi bun Sering banget Kita pinjam nih Bener dah pinjam Enggak dibayar-bayar Eh taunya di upload foto Di bis liburan Oh nah iya Bener bener Bun Sakitnya tuh disini Disini Bener ya bun ya Bunda Ada teman saya Lagi ngutang Tetangga bunda Ngutang saya Pertamanya main-main Mulut tiap hari dia utang Besoknya pas udah utang Lama-lama dia muter Kalau keluar gitu Oh nah itu tuh Berarti tidak Bener Berarti Bang Melki Kalau kita punya hutang Sebenernya Apalagi kalau kita melalaikan Mau mengabaikan Pertama Putus tali silaturahim Udah gak mau ketemu Dan yang kedua Pasti hidup kita bakal susah Orang yang niat Tidak mau membayar hutang Maka dia akan disusahkan Dalam hidupnya di dunia Dan di hari akhirat Di dunia Udah susah Udah sempit Hidupnya Pagi Siang Sore Malem Kenapa? Minjem duit sama Mpok Amineh Keluar rumah Ketemu sama Mpok Amineh Dia balik lagi ke belakang Punya hutang sama Mpok Markoneh juga Di belakang ada Mpok Markoneh Kemana lagi tuh Bang? Ke atas Ke atas Jatuh dong kalau ke atas Muter Nah muter lagi akhirnya Kenapa? Jadi sempit hidup ini Kalau memang kita punya hutang Jangan punya niat Untuk menunda Membayar Ya Karena dikhawatirkan Itu akan kita Menjadi orang yang Memutus tali silaturahim Qati urrahim Na'udhu billah min dalik Jadi kalau memang kita berhutang Niatkanlah kita untuk Membayar sesuai dengan Jatuh tempo Kalau memang tidak ada uangnya Pada jatuh tempo Jangan lari Datang kepada orang yang Sudah memberi pertolongan Kepada kita Maka sampaikanlah komunikasi Komunikasi yang baik-baik Kalau ibu tadi bertanya Udah pinjemin uang Orangnya ditagih Malah lari Malah dia hilang menghilang Entah kemana Gimana caranya Terserah ibu Pertama itu hak kita Ya Kalau memang nilainya besar Sudah pastilah Kita banyak kebutuhan Bukan besar kecilnya Bukan itu adalah relatif Tapi kan kecil uang juga Pasti akan bermanfaat Dalam kehidupan kita Jadi itu hak kita Itu hak kita Kita tagih Memang sudah hak kita Sudah menjadi kewajiban dia Untuk membayar Silahkan Tapi yang kedua Kalau sekira-kiranya punya kelebihan Kayak ibu ini Ibu Neng ini Ibu Sarah Ibu Sarah Eh iya ibu Neng Ibu Neng Yang ini ibu Neng Yang belakang ibu Neng Sarah Subhanallah Ketika yaudah deh Malu nagihnya juga Lalu bagaimana Apa yang dilakukan Sekali lagi Kalau menagih boleh Dan itu karena memang Sudah menjadi hak kita Kalau kita punya kelebihan Maka udah niatin aja Kita sodaka Kenapa Allah itu selalu menolong hambanya Selagi seorang hamba Selalu menolong orang lain Meskipun kadang-kadang ya hati Mak kesel juga ya bang ya Iya benar Alhamdulillah Gimana caranya Lagi susah Kita tolongin Iya Pas kita lagi udah jatuh tempo Ditelepon Malah galakan dia Iya Kadang-kadang gitu Betul Jadi kalau memang bisa memungkinkan Untuk dikembalikan Memang kita butuh Komunikasi baik-baik Minta sama Allah Udah niat sedekah Allah bakal ganti Berlipat-lipat kali Insya Allah Amin Modalnya Langsung nyengar-nyengir aja Elsa Abis ini Kita minta nomor telepon Ibu Sarah Baik Kalo dipenyemin Diklasin ya bang Diklasin Bun Ya Bunda Iya Masih ada yang mau baper gak Silahkan Wih langsung diri Boleh Boleh Udah gak sabar mau tanya bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baper nih bun Iya Saya dari Majelis Talim Bogor Nama Yuni Mau bertanya Ada temen saya Mau minjem uang Tapi dia gak percaya Sedangkan saya kan gak ada Tapi dilihat dia Rumah saya besar Tapi kan kebutuhan saya juga banyak Gak percaya gimana solusinya gitu aja Masya Allah Bagus nih pertanyaannya Bunda Tapi kita jawabannya setelah yang satu ini ya Oh iya Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda Masya Allah Membahas hutang pihutang nih Bunda nih ya Kalau Bunda ini nanya tadi Dia kan kebetulan punya rumah mewah Mobil Terus dipinjemin sama orang Ada orang gak minjem Tapi katanya orang Si pemilik rumah itu gak punya duit sama sekali Gimana itu Bisa menyakitkan hati loh itu Iya Masya Allah Ini ya Gimana itu bun Solusi yang paling singkat Bilang sama temennya Pinjem sama Ibu Sarah Ibu Sarah ini baik loh Soalnya Ibu Sarah tadi minjemin uang Bingung Diminta apa enggak Gitu ya Subhanallah Masya Allah memang Terkadang kita dilema Ada orang temen deket keluarga tetangga Mau datang kepada kita meminjam uang Yang memang dirasa kita mampu Padahal mah urusan juga banyak ya Dan gak mungkin kesulitan kita Kita sampaikan kepada orang lain kan Dan apa yang harus kita lakukan Tentu Boleh menolak Dengan kalimat bahasa yang baik Baik Bahasa penolakannya Jangan sampai menyakiti Mohon maaf Saya saat ini sih memang duit ada Tapi kebetulan juga Kebutuhan lagi banyak banget Mohon maaf Emang berapa sih kebutuhannya Gak banyak sedikit ya Cuma 25 juta Ya Allah Ya Allah Tentunya dengan nilai yang disebutkan Memang kita gak mampu Tolaklah dengan kalimat yang baik Karena kita menghargai juga ya Biar gimana pun ketika orang meminjam Ini Bang Melky Orang kalau udah mengutarakan pinjam Saya minjam duit dong Ini biasanya dia merendahkan dirinya Kenapa Karena udah deh gak apa-apa deh Minjam-minjam deh Karena memang kebutuhan Misalnya gitu Kebutuhannya mendesak banget Nah kebutuhan mendesak Tentu dengan kalimat yang baik Jangan sampai menyakitinya Kemudian yang kedua Tentunya tanya dulu Berapa pinjamannya Kalau memang angkanya berat Tolak dengan baik-baik Dan kalau sekiranya kita mampu Bantu Karena Kata baginda Rasulullah SAW Kalau saja seseorang memberikan bantuan Memberikan pinjaman Kepada orang yang membutuhkan Nilainya lebih besar daripada sodakoh Masya Allah Kalau ada Tapi kalau gak ada Tanya lagi Oh butuhnya 1 juta Kita juga 1 juta lagi sulit Banget Ada Tapi lagi muter-muter Muter-muter duitnya Iya betul Lalu bagaimana Ya udah deh kita niat bantu Mohon maaf saya gak bisa kasih pinjaman 1 juta Tapi ini saya ada hadiah aja 100 ribu Pokoknya mau dibalikin Boleh Enggak juga Enggak jadi pikiran Jadi itu tidak kita kehilangan kebaikan Ya sesuai kemampuan kita Kalaupun menolak Duit juga gak ada Ya udah deh Paling tidak Dengan kebaikan-kebaikan Atau ada makanan di rumah Kasih Supaya Tidak menimbulkan sakit hati Karena begitu Tadi Bang Melky juga sampaikan tuh Banyak orang yang sakit hati Tapi akhirnya ngomong kemana-mana Betul Ngejelekin kita Nih kadang gini bun Suka ada juga orang yang pengen minjem Dibilangnya gak punya duit Makan kita sama ikan asin Besaban hari Eh padahal cincinnya masih pake Oh iya Gelangnya masih rembel Selagi memang tidak mendesak Kita tidak sudah punya apa-apa lagi Baru boleh meminjam ya bun Betul Tapi kalau misalkan masih ada gaya Masih pengen tinggi Tapi duit pengen pinjem orang lain Ya gak ada malu Iya Pinjem duit masih bawa mobil Iya Pinjem duit dong Maksudnya gitu ya Karena memang gini Kalau sekiranya kita sudah mau meminjam uang Itu adalah Mohon maaf Mohon maaf memang karena kebutuhan ya Pastinya itu adalah orang yang sangat Harus dipikirkan matang-matang Karena kalau kita udah minta duit itu Pasti adalah hal-hal yang Mohon maaf nih Ya agak merendahkan dirinya Tapi kalau lagi kepepet banget Diperbolehkan dalam Islam Ya Tadi Bunda Liza bilang Kalau masih ada yang bisa dijual Apa gitu ya Ya udah lah Itu dulu dimanfaatkan Insya Allah Apalagi buat kebutuhan rumah tangga Buat kebutuhan keluarga Insya Allah Jual dulu apa yang ada Minta sama Allah Allah akan ganti Nanti yakin deh Amin ya Bapak Amin Bunda sekalian nih Batasan-batasan untuk hutang-hutang Ini seperti apa sih Kalau dalam Islam ini loh Apabila memang benar-benar Membutuhkan urgen Akhirnya berhutang Maka boleh berhutang Asalkan Kita harus menulis Ya Berapa hutangnya Terus kira-kira Kapan nih Gak perlu dibalikinnya Kan Yang kedua Memang hutang itu Adalah dasar belas dan kasih Jangan sampai ada menguntungkan Salah satu diantaranya Atau merugikan salah satu diantaranya Contoh Pakai pinjem 10 juta Ntar balikin sama belas juta ya Kalau enggak seharinya Bunganya sekian 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 A'wazubillahimin zalik Dimana semuanya riba itu Bakal mendatangkan ke Maderota nantinya Susah Banyak banget istilahnya Ada bunga Ada jelita Ada apa lagi dah tadi Ada hadiah Ada bagi hasil Bagi hasil Istilahnya itu tuh yang harus Ambigu ya Istilahnya itu ambigu ya Iya Istilahnya harus di clearkan dulu nih Istilahnya sama dengan bunga atau tidak ya Nah itu iya Tapi kalau bagi hasil tadi beda lagi tuh Bang Iya beda lagi Kalau dalam usaha apalagi bagi hasil Ada bab yang lain Ada bab yang lain Apaan kita bahas kapan-kapan ya Insya Allah Nah enggak Kalau utang piutang sama pinjem meminjem sama enggak Apapunnya saya pinjem Saya minjem lipstick istri saya Itu bukan utang kan Kan itu dipakai gitu loh Semua tergantung dengan akat di awal Makanya ibu kalau misalnya ibu mau minjem sesuatu Pinjem Berarti ketika kita melakukan Harus dibalikan Pinjem ya tisunya 2 lembar Bu itu pinjem Dibalikin dong Harus dikembalikan Nah lu Jadi mendingan minta Udah jelas minta Minta sama suami Minjem sama suami Bang saya pinjem uang dong bang 100 ribu Ini lagi kepepet banget COD mau datang kesini Pinjem Satu masa harus dikembalikan Jangan porak-porak lupa Jangan salah arti juga ya Tuh bu Yang suka minjem bedak tuh Balikin loh Betul Alhamdulillah pembahasan hari ini Menarik sekali ya Bunda sebelum kita berpisah nih Bunda Lisa boleh pimpin doa Untuk kita semua Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahum wa yukafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yambagi Lijalali wajikal karimi Walia adhimi sultanik Amin Ya Allah Mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat Ya Allah Mudahkanlah urusan suami dan istri Mudahkanlah urusan anak-anak kami Ya Allah Jauhkanlah kami daripada hal-hal yang dapat merugikan kami Ya Allah Jauhkanlah kami daripada riba Ya Allah Mudahkanlah rezeki kami Udahkanlah rezeki kami Lagi berkah dan maslahat Rabbana antina Fi dunia hasana Amin Wa fil akhirati hasanata Wa kina azaban nar Subhanaka Rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalina Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Bunda Lisa Terima kasih Bunda Nada Terima kasih Arrohim Terima kasih Bunda yang ada di studio Oh iya Buat kalian Bunda-Bunda yang ada di rumah Mau nonton langsung kesini Boleh DM aja Instagram kami ya Bunda semuanya Melki mau pamit juga dari sini Jangan lupa saksikan Senin sampai Jumat Jam 8 pagi Jangan lupa Jam 8 pagi Jangan galau Jangan bapar Karena Islam itu penuh cinta Penuh cinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh